. Mendengar ini, raut wajah Namong Mucu berubah jelek. Dia menyelinap ke tempat ini sendirian dan tidak membawa siapapun. Penjaga, tangkap kelompok orang ini hidup-hidup. Temukan juga Yifeng. Aku ingin bertanya kepadanya bagaimana dia membiarkan kelompok orang ini melarikan diri dari penjara bawah tanah. Wanita tua itu berkata dengan dingin. Dia tidak peduli bahwa istana Gucci terbongkar di depan Namong Mucu. Di matanya, Namong Mucu tidak akan bisa melarikan diri malam ini. Dia sudah mati. Nyonya Gu, apakah anda benar-benar berani membunuhku? Aku adalah keturunan langsung klan Namong dan seorang kianhu dari enam polisi fan. Jika kau membunuhku, komisaris kota akan menyelidiki prefektur Sisui. Rumah Gucci-mu tidak akan luput. Namong Mucu berkata dengan tenang. Gucci Manor ku didukung oleh Cloud Risei Academy. Bahkan jika Komandan Zhao datang ke sini, aku tidak akan takut, apalagi seorang kianhu sepertimu. Sayang sekali kau bukan perawan di usiamu. Kalau tidak, aku bisa saja mengirimmu ke tetua Ming dari Cloud Risei Academy. Dia pasti akan sangat senang. Wanita tua itu tertawa dingin. Ekspresi Namong Mucu berubah. Ia memikirkan apa yang baru saja dikatakan nona Namong. Ada begitu banyak gadis polos di sini. Setelah mendengar perkataan wanita tua itu, ia menyadari bahwa Gucci Manor kemungkinan besar membantu tetua Ming dari Cloud Risei Academy untuk mengumpulkan gadis-gadis perawan ini. Meskipun Cloud Risei Academy merupakan kekuatan yang saleh, sebagai seorang kianhu dari enam polisi kipas, Namong Mucu telah mendengar dan melihat banyak orang sok suci. Pena tua Ming mungkin salah satu dari mereka, tetapi kultivasinya tidak rendah. Dia juga dari Cloud Risei Academy. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tidak ada yang akan mempercayainya. Pendek kata, dia tidak bisa menang melawan Gucci Manor, baik di permukaan maupun di kegelapan. Nyonya, berita buruk. Tetua Gu terbunuh di penjara bawah tanah. Seorang pria parubaya terhuyung-huyung, wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan. Dia baru saja melihat pintu masuk penjara bawah tanah terbuka, dan segera turun untuk memeriksa. Pada akhirnya, dia menemukan mayat Gu Yifeng dan yang lainnya. Ini berarti musuh-musuh Gucci Manor telah menyusup ke istana, bagaimana ini bisa terjadi? Yifeng sudah meninggal. Bagaimana kakak laki-laki meninggal? Wanita tua itu dan yang lainnya terkejut. Wanita tua itu telah kehilangan suaminya, putranya, dan cucunya. Dia begitu marah hingga hampir pingsan. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Putra kedua dan ketiga gutiannya bereaksi cepat dan mendukung wanita tua itu. Saya baik-baik saja. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Namong Musi, siapa yang membunuh Yifeng? Serahkan dia dan aku bisa mengampuni nyawamu. Ekspresi Namong Muting tampak aneh. Dia yakin bahwa dia datang ke sini sendirian. Namun, tampaknya ada orang lain yang telah menyelinap ke Gucci Manor dan menyelamatkan nona Namong dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Namong Muhen merasa sedikit lebih percaya diri. Mungkin situasi saat ini belum putus asa. Ling, R, siapa yang menyelamatkanmu? Biarkan dia menahan penyihir tua ini. Aku masih punya sedikit kekuatan untuk menghadapi sisanya. Namong Musi berbisik. Nona Namong menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Adegan ini diperhatikan oleh Namong Muhen. Ketika dia melihat penampilan Ningki, dia berteriak tanpa sadar, itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia ingat dengan jelas bahwa dia pernah melihat Ningki di klan Namong pada siang hari. Dia tidak menyangka akan melihatnya lagi malam ini di Gucci Manor. Ningki menatap Namong Musi dan mengabaikannya. Dia tersenyum pada wanita tua itu, wanita tua, tetua Ming yang kamu sebutkan, apa kultifasinya? Pendirian Yayasan atau Golden Core? Anak nakal yang sombong. Melihat Ningki memanggilnya wanita tua, anak-anak wanita tua itu marah. Mereka menunjuk Ningki dan memarahi. Bibi Muting, ini tuan muda yang menyelamatkan kita. Namong Linger berbisik. Dia. Namong Linger tidak percaya. Meskipun suara Namong Linger lembut, suaranya tidak dapat disembunyikan dari para kultifator yang hadir. Wanita tua dan yang lainnya menatap Ningki dengan tidak percaya. Orang yang menyelamatkan para perawan ini pastilah pembunuh Gu Yifeng. Namun, seorang anak yang tampaknya baru berusia 5 atau 6 tahun dapat membunuh Gu Yifeng. Bagaimana dia bisa menyelamatkan para perawan ini dari penjara yang dijaga ketat? Bagi semua orang, ini sungguh mengejutkan. Siapa kamu? Wanita tua itu menatap Ningki. Jawab dulu pertanyaanku, baru aku jawab pertanyaanmu. Ningki tersenyum. Wanita tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dia menduga bahwa Ningki mungkin seorang kurcaci. Dia tampak muda tetapi dia mungkin telah hidup selama bertahun-tahun. Penatu Amin adalah seorang ahli inti emas dan juga guru suamiku. Aku telah menjawab pertanyaanmu, jadi sekarang kau bisa menjawab pertanyaanku. Siapakah kau? Kata wanita tua itu dengan dingin. Inti emas. Guru Gutianya. Namong Muting terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gutianya akan memiliki dukungan yang begitu mengerikan. Dia tersenyum dan berkata, suamimu mungkin adalah murid nominal penatu Amin, kan? Orang yang memiliki bakat terburuk dan paling tidak disukai oleh guru. Siapa kamu? Wanita tua itu berteriak. Pembunuh suamimu. Ningki tersenyum. Saya ingin menangkap anak ini hidup-hidup. Wanita tua itu sangat marah. Dia sama sekali tidak percaya dengan perkataan Ningki. Melihat Ningki masih berani menggodanya dalam situasi seperti itu, pikiran wanita tua itu berkelebat dengan ribuan cara untuk menyiksanya. Dia bersumpah bahwa dia akan menggunakan metode ini pada pria menjijikkan di depannya. Namong Kianhu, setelah ini selesai, mari kita duduk dan bicara. Selain itu, kamu akan bertanggung jawab untuk mengirim kembali gadis-gadis yang ditangkap Gutianya. Mengenai bagaimana cara membereskannya, itu tergantung padamu. Ningki memandang Namong Muting. Namong Muting memasang ekspresi aneh, selesai. Apa yang telah terjadi? Seperti ini. Ningki melambaikan tangannya dan dalam sekejap, puluhan gelombang energi melesat keluar dari telapak tangannya, dengan mudah menembus kepala semua tokoh penting di Gucci Manor, termasuk wanita tua itu. Wanita tua itu, putranya, menantunya, cucunya, cucunya, serta beberapa kultifator Jianghu dengan kultifasi yang lebih tinggi yang mengandalkan Gucci Manor, semuanya jatuh ke tanah dan meninggal. Bahkan dalam kematian, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, selain Ningki dan yang lainnya, hanya ada sekitar selusin penjaga biasa dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan. Sebagai seorang kultifator inti emas, terlalu mudah untuk berurusan dengan sekelompok orang yang hanya berada dalam tahap meditasi. Namong Muting tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Adegan tadi terlalu mengejutkan, para kultifator tahap meditasi yang dia pikir tidak lemah berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Bahkan istri Gutianya pun tidak luput. Keterampilan ilahi macam apa ini? Orang yang membunuh Gutianya dan Ouyangde di pegunungan seribu iblis adalah kamu. Kata Namong Muting. Kiyu Yao dan Kiyu Ting terkejut. Apakah Gutianya benar-benar mati di tangan Ningki? 4362. Ini aku. Apakah Kianhu Namong ingin menangkapku? Ningki tersenyum. Mengesampingkan fakta bahwa aku tidak sebanding denganmu, para petinggi juga memerintahkanku untuk tidak bertindak gegabuh. Gutianya bukanlah orang baik. Ouyangde pernah terlibat dengannya, jadi dia mungkin tahu tentang Ancient Pool Manor. Membunuh mereka juga membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan. Kata Namong Muksi. Surat perintah penangkapan Santai Kingin juga dapat ditarik. Cucu Gutianya yang meninggal di tangannya juga telah menyakiti banyak wanita tak bersalah. Ningki tersenyum. Baiklah. Namong Muksi menganggup dengan tegas. Wajah pelayan yang berdiri di belakang Ningki muncul di benaknya dan dia mengejek dirinya sendiri. Dia berdiri begitu dekat dengan penjahat yang dicari itu tetapi tidak menyadari apapun. Kianhu Namong, bawa mereka dan tinggalkan pulau ini dulu. Aku masih ada urusan di sini. Aku akan pergi ke keluarga Namong besok. Ningki tersenyum. Namong Muling menebak motif Ningki, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan tegas pergi bersama anak buahnya. Sebelum Kiyu Yao dan Nona Namong pergi, mereka berulang kali mengingatkan Ningki untuk pergi ke keluarga Namong besok dan tidak melewatkan janji temu. Setelah Namong Muksi pergi, terdengar teriakan dari luar, tetapi suara-suara itu berangsur-angsur meredah. Jelas, para penjaga di luar telah ditangani oleh Namong Muksi. Rumah kolam kuno di tengah malam itu sangat sunyi. Namun, dengan dua mayat berlapis perunggu sebagai penjaga, Ningki tidak perlu takut. Dia berjalan melewati mayat-mayat itu dan tiba di hadapan wanita tua itu. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan cincin semesta. Cincin interspasial wanita tua itu berisi buku rahasia tangan Tein, yang bernilai sekitar 3 juta tael emas. Sayangnya, emas tidak berguna bagi Ningki. Namun, ada banyak tempat yang bisa menggunakannya, jadi dia menyimpannya. Wanita tua itu mungkin membawa semua barang-barangnya. Setelah mengetahui bahwa Gutianya telah meninggal, dia bersiap untuk pindah. Ini menghemat banyak tenaga Ningki. Setelah mencari mayat-mayat dan berjalan-jalan di sekitar Ancient Pool Manor, Ningki meninggalkan pulau itu dan kembali ke penginapan ketika tempat ini sama sekali tidak berharga. Apa yang kau lakukan di kamarku? Menghangatkan tempat tidurku. Ningki tersenyum pada Zantai Kingin. Zantai Kingin sedikit terkejut. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari Ancient Pool Manor. Jika aku tidak melihatmu besok pagi, aku akan pergi. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Bagaimana situasi di Gucci Manor? Kau hanya akan mengintai ke depan, kan? Ningki duduk di bangku dan berkata sambil tersenyum, Orang-orang di Gucci Manor semuanya sudah mati. Para perawan yang mereka tangkap juga telah diselamatkan. Surat perintah penangkapanmu juga telah dicabut. Enam pintu penangkap super tidak akan mengejarmu lagi. Ngomong-ngomong, Gutianya adalah murid dari seorang ahli inti emas dari Akademi Cloud Risse. Kali ini, Gucci Manor dihancurkan, dan ahli inti emas itu mungkin tidak akan melepaskannya, tetapi mungkin juga dia tidak akan melakukan apapun. Itu tergantung pada seberapa penting Gutianya di dalam hatinya. Pikiran Zantai Kingin langsung dipenuhi dengan serangkaian informasi ini, dan baru sadar kembali setelah lebih dari 10 kali tarikan nafas. Memikirkan kultivasi Ningki, serta pengawalnya yang sulit ditangkap, masuk akal jika Gucci Manor dihancurkan olehnya dalam satu malam. Namun, Gutianya benar-benar memiliki seorang kultivator inti emas sebagai pendukungnya. Nada bicara Zantai Kingin mengandung sedikit rasa takut. Tujuan kultivasinya adalah tahap pembentukan fondasi. Sedangkan untuk tahap inti emas, itu terlalu jauh baginya untuk dipikirkan. Di dinasti Tianluo, hanya ada beberapa ahli inti emas. Apalagi? Zantai Kingin terus bertanya. Apalagi? Kamu sudah tahu apa yang ingin kamu ketahui? Cepatlah dan beristirahatlah. Ningki tersenyum. Melihat ini, Zantai Kingin menganggup dan berbalik untuk pergi. Ningki mengeluarkan buku rahasia Tangan Bulan dan membacanya. Malam berlalu tanpa kejadian apapun. Pada siang hari berikutnya, ada Tangan Bulan di menu atributnya, dan ada juga tanda tambah di belakangnya untuk menambah poin. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak energi spiritual sekarang. Pihak lain membutuhkan darah perawan segar untuk mengolah Tangan Bulan. Aku seharusnya bisa mengolahnya dengan energi spiritual secara langsung, atau bahkan lebih kuat. Ningki berpikir dalam hati. Pada saat ini, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin terbang keluar dari lengan kanannya. Begitu mereka mendarat, mereka segera berkata dengan gembira, Tuan muda, aura Anda semakin nyaman. Musim semi, musim panas, dan musim gugur tidak membantah kata-kata musim dingin kali ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan senyum bahagia. Tangan Bulan Gutianya telah dikultifasikan ke dalam jalan iblis, sementara aku mengolah tangan roh netter ortodoks. Kekuatan roh primordial dapat memeliharamu dan meningkatkan kekuatanmu. Ningki tersenyum. Kekuatan roh primordial, Spring bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Saat ini, sinar matahari di luar lebih kuat. Bisakah kalian menunjukkan diri kalian secara langsung? Ningki melirik keluar jendela. Jika kami terkena sinar matahari langsung, dengan kekuatan kami, kami mungkin hanya bisa bertahan selama 10 menit. Spring berpikir sejenak dan berkata dengan ragu. Oh, aku harus keluar sebentar. Kalau begitu, kembalilah ke tanganku. Ningki tersenyum. Mendengar ini, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin sekali lagi berubah menjadi sinar cahaya dan kembali ke lengan Ningki. Ningki memanggil Zantai Kingin dan langsung pergi ke klan Nangong. Pada saat ini, klan Nangong dipenuhi dengan kegembiraan karena nona muda mereka telah kembali dengan selamat. Sepupu, kali ini semua berkatmu. Kalau tidak, Lingar akan berada dalam bahaya. Aku tidak menyangka Gutianya begitu sok suci, tetapi ternyata ada orang yang begitu hina di belakangnya. Dia tidak ada bedanya dengan iblis. Gucci Manor adalah sarang iblis. Namong Hautian menatap Namong Muksu dengan penuh rasa terima kasih. Masih ada sedikit amarah dan rasa takut yang tersisa dalam kata-katanya. Jika bukan karena sepupunya yang bergegas ke prefektur Sishui tepat waktu, Namong Lingar pasti sudah dipindahkan oleh Gucci Manor tadi malam dan dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Nyonya Namong memegang lengan Namong Lingar dan menatap Namong Muksu dengan rasa terima kasih. Adapun para tetua lainnya, mereka tidak hadir karena masalah ini agak penting. Semakin sedikit orang yang mengetahui kebenarannya, semakin baik. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak berterima kasih padaku. Namong Muksu berkata dengan ekspresi yang rumit. Namong Hautian tidak mengerti, Sepupu, apa maksudmu? Apakah kamu sudah menyiapkan hadiahnya? Kata Namong Muksu. Pasangan Namong mendengar ini dan ekspresi mereka menjadi aneh. Namun, Namong Hautian segera mengangguk, Sepupu, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu hadiah. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyiapkannya. 200 ribu tael emas, tidak kurang satu sen pun. Bukan karena aku menginginkannya. Sebenarnya, kau sudah melihat orang yang menyelamatkan Lingar. Kalau aku yang menyelamatkan Lingar, tentu saja aku tidak akan menginginkan 200 ribu tael emasmu. Tapi dia, pasti menginginkannya. Kalau dilihat dari waktu, dia seharusnya sudah tiba di keluarga Namong. Namong Muksu berkata dengan ekspresi aneh. Dia, Namong Hautian dan istrinya saling berpandangan. Mungkinkah orang yang menyelamatkan nona Namong adalah orang lain? Menguasai, tuan muda yang datang kemarin ada di sini lagi. Seorang pelayan tua mengetuk pintu. Biarkan dia pergi. Lingar sudah kembali. Apakah dia masih ingin bermain-main dengan keluarga Namong? Namong Hautian berkata dengan suara yang dalam. Tunggu. Namong Muksu membuka pintu dan berkata kepada pelayan tua, undang dia keola. Ini, pelayan tua itu menatap Namong Hautian dengan kaget. Namong Hautian juga memiliki beberapa keraguan, tetapi dia tetap mengangguk. Dengarkan sepupuku. Bawa dia ke aola. Kami akan segera sampai. 4.363. Di lobi. Setelah pelayan tua itu menyiapkan tempat duduk untuk Ningki, dia berbalik dan pergi. Zantai kingin berdiri di belakang Ningki dan melihat sekeliling sebelum berbisik. Apakah kamu yakin Namong Muksu tidak akan menyerangku? Dia tidak berani. Ningki tersenyum. Tidak berani. Bukannya dia tidak tahu. Zantai kingin memiliki ekspresi aneh, dan dia sangat penasaran di dalam hatinya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam sehingga membuat Namong Muksu tidak berani bergerak melawannya. Mengapa kalian berdua ada di sini lagi? Namong Hautian dan rombongan belum muncul, tetapi tetua cabang kedua keluarga Namong, yang mereka temui kemarin, telah membawa beberapa bawahan melewati aola. Ketika dia melihat Ningki dan Zantai kingin, dia mengerutkan ke Ning dan berjalan ke aola, menatap mereka berdua dengan dingin. Saya di sini untuk mengklaim hadiahnya. Ningki tersenyum. Tetua cabang kedua keluarga Namong sangat marah hingga hampir tertawa. Kau cukup berpengetahuan luas. Kau sudah tahu bahwa Ling, Er telah kembali ke keluarga Namong. Tentu saja. Ningki mengangguk ringan. Kalian benar-benar kurang ajar. Linger diselamatkan oleh sepupuku. Beraninya kalian datang ke keluarga Namongku dan mengklaim hadiah itu secara palsu. Para lelaki, kalahkan mereka. Iya. Sosok itu berjalan ke arah Ningki dan Zantai kingin. Kali ini, Zantai kingin tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Dia melangkah maju dan menepuk dada orang itu dengan ringan. Orang itu berteriak dan terlempar, mendarat dengan keras di kaki Namong Muksi dan yang lainnya. Tetua cabang kedua klan Namong sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zantai kingin, yang terlihat begitu muda, benar-benar memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Apa yang telah terjadi? Namong Houtian dan yang lainnya berjalan ke Aola. Ketika tetua cabang kedua melihat Namong Muksi, matanya berbinar. Sepupu, kedua orang ini telah mengklaim hadiah secara salah. Cepat, bawa mereka kembali ke penjara enam pintu penangkap super. Namong Kianhu, kita bertemu lagi. Ningki memandang Namong Muksi dan tersenyum. Tuan muda, apakah panen Anda tadi malam bagus? Namong Muksi tersenyum. Tidak terlalu buruk, kekayaan Gucci Manor tidak sebanyak yang kubayangkan. Ningki tersenyum. Namong Houtian dan tetua cabang kedua terkejut ketika mendengar percakapan mereka. Sepupu, apakah kamu kenal kedua penipu ini? Kata sesepuh cabang kedua dengan linglung. Namong Muhen mengerutkan kening dan menatapnya. Namong Hongyu, mereka berdua bukan penipu. Cepatlah minta maaf. Meminta maaf. Ke mereka. Namong Hongyu tercengang. Dia berusia empat puluhan dan seorang kultifator pemurnian kitingkat sepuluh. Namun dia meminta maaf kepada dua juniornya. Terlebih lagi, kedua junior ini adalah pembohong di matanya. Mungkinkah Namong Muksi juga tertipu? Memikirkan hal ini, Namong Hongyu menatap Namong Houtian. Kaka. Namong Houtian mengerutkan kening sambil melirik mereka berdua. Dia bertanya kepada Namong Muksi, Kaka sepupu, apakah kalian berteman dengan mereka berdua? Seharusnya tidak seperti itu. Kalau mereka berteman, mengapa mereka tidak saling mengenal kemarin? Mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan Ling, R tadi malam. Namong Musi berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Namong Houtian tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia menatap nona Namong. Melihatnya mengangguk sedikit, dia menerima penjelasan Namong Muk Sing dengan sedikit ketidakpercayaan. Sepupu, kamu bilang mereka menyelamatkan Ling, R. Ekspresi Namong Hongyu menjadi aneh. Memikirkan cara Zantai Qingyin tadi, dia merasa ragu. Wanita ini seharusnya adalah Tian Siu dari sekte musik surga, Zantai Qingyin. Namong Musi memandang Zantai Qingyin dan tersenyum. Zantai Qingyin menyapa Kian Hu Namong. Zantai Qingyin menangkupkan tangannya dan tersenyum. Zantai Qingyin. Gadis iblis kecil itu. Tubuh Namong Hongyu gemetar. Mengapa kamu tidak meminta maaf? Namong Musi mengerutkan kening. Kalian berdua, aku minta maaf tadi. Namong Hongyu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Dia masih linglung. Kultifasi Zantai Qingyin tidak jauh lebih lemah darinya, dan dia bahkan berani membunuh cucu Gutianya. Dalam hal ini, dia tidak bisa dibandingkan. Ketika Namong Hongyu meminta maaf, masih ada satu hal yang tidak bisa dia pahami. Sebagai seorang buronan, bagaimana Zantai Qingyin mengenal Namong Musi. Namun, ia telah belajar untuk menjadi pintar. Sebelum semuanya menjadi jelas, ia akan mengakui kekalahan. Dalam. Zantai Qingyin tidak menyukai Namong Hongyu, jadi dia menjawab dengan suara sengau. Sedangkan Ningki, dia bahkan tidak bersuara. Kamu bisa pergi dulu. Namong Musi berkata pada Namong Hongyu. Iya. Namong Hongyu meninggalkan Ola dengan sedih. Namong Haltian melihat ini dan mengira bahwa orang yang menolong tadi malam adalah Zantai Qingyin. Ia buru-buru membungkuh dan berterima kasih padanya. Pada akhirnya, ia diberitahu bahwa orang yang menolong tadi malam adalah Ningki. Matanya langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Terima kasih, adik kecil, atas bantuanmu. Aku akan segera memerintahkan seseorang untuk membawa hadiahnya. Namong Haltian menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Ningki. Kepala keluarga Namong, jangan terburu-buru. Anda dapat menyimpan 200 ribu tael emas murni. Saya datang ke sini karena saya mendengar bahwa leluhur keluarga Namong pernah memiliki seorang kultifator inti emas dan memiliki warisan teknik abadi. Saya ingin tahu apakah saya dapat melihatnya. Ningki tersenyum. Pewarisan teknik abadi. Semua orang tercengang. Olah itu sunyi selama 7 atau 8 tarikan napas. Namong Haltian menatap Ningki dengan kaget. Adik kecil, teknik abadi adalah rahasia keluarga. Tidak apa-apa jika tidak memungkinkan. Anggap saja aku telah melakukan perbuatan baik. Ningki tersenyum. Jika demikian, adik kecil, ikutlah aku ke kuil leluhur keluarga Namong. Warisan ini diwariskan oleh para leluhur. Aku tidak berani memindahkannya begitu saja. Aku khawatir para leluhur tidak akan senang. Namong Haltian terdiam beberapa saat lalu mengangguk. Zantai Kingin dan yang lainnya tetap tinggal di aula. Namong Haltian hanya membawa Ningki ke kuil leluhur. Dalam perjalanan, mereka bertemu banyak murid keluarga Namong. Mereka semua menatap Ningki dengan tatapan ingin tahu dan bingung. Adik kecil, aku dengar dari sepupuku kalau kamu banyak membantunya di Gucci Manor kali ini. Dalam perjalanan, Namong Haltian tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang latar belakang Ningki. Tidak ada apa-apanya. Hanya saja ketika dia hendak dipukuli sampai mati oleh istri Gutianya, dia membunuh wanita tua itu dan orang-orang lainnya di Ancient Pool Manor. Oh, puluhan dari mereka dibunuh oleh Namong Kianhu sendiri. Ningki tersenyum. Jantung Namong Haltian berdebar kencang. Pikirannya seakan membayangkan adegan itu. Pandangannya pada Ningki menjadi semakin aneh. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Pada akhirnya, dia tidak bertanya. Dia tahu ada beberapa hal yang tidak bisa ditanyakan. Hubungan mereka belum sampai pada tahap itu. Jika dia bertanya dengan gegabuh, dia mungkin akan menyinggung pihak lain. Pada saat ini, dia memilih untuk mempercayai Namong Muxue sepenuhnya. Meskipun sepupunya ini memandang rendah keluarga Namong, dia tidak akan melakukan hal yang tidak perlu dan berbohong kepadanya tentang hal ini. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di kuil leluhur. Ada juga murid-murid keluarga Namong yang menjaga tempat ini. Di kuil leluhur, ada deretan prasasti leluhur keluarga Namong. Perkiraan kasarnya, ada lebih dari seratus prasasti. Garis keturunan kami telah diwariskan sejak lama. Di masa lalu, ada juga ahli sekte abadi yang sangat kuat. Saat itu, bahkan dinasti Tianluo belum ada. Sayangnya, dunia telah berubah. Sekarang garis keturunanku ada di tanganku, garis keturunan itu telah menurun hingga ke titik ini. Warisan inti telah hilang. Selain metode kultivasi yang tidak dapat dilihat oleh orang luar, Tuan muda dapat membaca teknik abadi sesuka hati. Namong Houtian berjalan di depan tablet dan berkata sambil mendesah. Mata Ningki bergerak. Dia merasakan ki abadi yang sangat kuat di balik tablet ini. 4364. Mata Ningki bergerak. Di tengah-tengah prasasti peringatan, dia melihat sebuah kuil. Di dalamnya ada selembar batu giok putih. Sepotong batu giok ini sepertinya telah diwariskan selama bertahun-tahun. Batu giok itu dibungkus dengan lapisan pasta yang tebal, dan ada beberapa retakan di atasnya. Kualitas batu giok itu sangat biasa. Ki abadi yang agung tadi berasal darinya. Nilai energi spiritual plus 50 ribu. Pada panel atribut, tanda plus di belakang golden core stage mulai bersinar redup lagi. Artinya dengan nilai energi spiritual sebesar 50 ribu, ia memenuhi syarat untuk menambahkan poin ke dalamnya. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ningki tertawa dalam hatinya. Para leluhur, penyelamat putriku ingin melihat warisan teknik abadi para leluhur. Aku hanya bisa setuju. Tolong jangan tersinggung. Nangong hautian menangkupkan kedua tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan batu giok dari kuil dengan hormat dan menyerahkannya kepada Ningki. Adik kecil, ini adalah warisan teknik abadi keluarga Nangong kita. Ningki menggelengkan kepalanya dalam hati. Keluarga Nangong hanya tahu bahwa kepingan giok itu mencatat metode teknik abadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa kepingan giok itu sendiri adalah harta sihir langka. Sayangnya, setelah nilai energi spiritualnya dihisap oleh Ningki, slip giok ini menjadi sangat biasa. Ningki mengambil slip giok itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Setelah beberapa kali bernapas, ia mengembalikan slip giok itu kepada Nangong hautian dan tersenyum. Terima kasih, kepala keluarga Nangong. Saya sudah selesai membacanya. Adik, kamu sudah selesai membacanya. Anda tidak ingin melihat lebih dekat. Nangong hautian terkejut. Tidak perlu. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk pergi. Teknik abadi di dalamnya relatif biasa saja. Levelnya mungkin tidak setinggi Tai Yin Hen. Hanya dengan pemindaian ringan, Ningki menghafalnya. Nangong hautian segera mengembalikan kepingan giok itu ke dalam kuil dan mengejarnya. Saat Ningki mengikuti Nangong hautian ke kuil leluhur, Nangong memandang Zantai King Yin dengan ekspresi rumit. Zantai King Yin, kasus pembunuhan cucu Gutianya telah ditutup. Six Dour of Constables tidak akan mengejarmu di masa mendatang. Namun, Ancient Pool Manor memiliki latar belakang yang kuat. Jika berita ini menyebar ke Cloud Riese Academy, itu akan membawa bencana bagi sekte musik surga milikmu. Bibi, apakah tidak ada cara untuk membalikkan keadaan ini? Nangong linger menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tidak mengenal Zantai King Yin, tetapi masalah ini melibatkan Ningki, jadi dia tentu saja khawatir. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Bahkan Six Dour of Constables tidak akan terlibat dalam hal ini. Kita jauh lebih lemah daripada Cloud Riese Academy kecuali jika Putra Mahkota turun tangan. Kata Nangong Muksi. Putra Mahkota. Zantai King Yin sedikit terkejut. Kudengar bakat Putra Mahkota saat ini sangat tinggi, tetapi reputasinya tidak sehebat itu, kan? Putra Mahkota pernah masuk ke institusi Black Jade. Meskipun dia bukan murid sejati, institusi Kludriset tetap harus memberinya muka. Nangong Muksi tersenyum. Lembaga Black Jade. Mata Zantai King Yin bergerak sedikit. Dia memikirkan identitas Ningki. Ningki terlibat dalam masalah ini, dan Gucci Manor juga dihancurkan olehnya. Di pihaknya, dia seharusnya mampu menahan tekanan dari Cloud Riese Academy, bukan berpikir sampai di sana, Zantai King Yin menghela nafas lega. Mungkinkah dia benar-benar murid Black Jade Institution? Nangong Muk melihat ekspresi Zantai King Yin tanpa ada yang menyadarinya, dan sebuah tebakan muncul di dalam hatinya. Pada saat ini, Ningki dan Nangong Hautian kembali ke kerumunan. Kepala keluarga Nangong, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tidak tinggal beberapa hari lagi. Ibu Nangong sedikit enggan. Benar sekali, adik kecil. Mengapa kamu tidak tinggal bersama keluarga Nangong selama beberapa hari lagi? Nangong Hautian mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Namun, dia langsung melihat mata Nangong Muksi dan teringat siapa yang menghancurkan Gucci Manor. Dia langsung menunjukkan ekspresi malu. Tidak perlu melakukan itu. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu memberi isyarat kepada Zantai King Yin untuk pergi. Di luar kota. Masalah di prefektur Sishui telah terselesaikan, jadi aku akan pergi. Mari kita berpisah di sini. Jika takdir mengizinkannya, kita mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Ningki melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Zantai King Yin tertegun sejenak, lalu segera mengejarnya. Mengapa kamu masih mengikutiku? Gerbang Konstabel Ilahi Enam Kipas tak lagi memburumu. Ningki berbalik dan berkata. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk tentang kultivasi dao abadi saya, Zantai King Yin ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut. Aku memberi Anda petunjuk. Kau bukan muridku. Ningki tertawa. Tapi, mata Zantai King Yin berbalik. Aku pelayanmu. Bahkan seorang pembantu pun tidak. Ningki melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia sudah familiar dengan metode kultivasi Neterward. Kalau dia ada di Neterward, apalagi memberikan petunjuk, dia bisa dengan mudah memberi Zantai King Yin kesempatan kultivasi. Namun, ini adalah alam yang, dan semua hukum alam Neter tidak berlaku di sini. Dalam hal kultivasi, Ningki juga sedikit bingung. Basis kultivasinya sepenuhnya bergantung pada penambahan poin. Beberapa hari kemudian, kultivasi Ningki meningkat ke tingkat berikutnya. Harga untuk maju dari alam inti emas tahap awal ke alam inti emas tahap menengah adalah 50 ribu poin energi spiritual. Setelah kultivasinya meningkat, ia melanjutkan perjalanannya ke kota Jinling. Energi spiritual di sana semakin kental, dan festival apresiasi pedang akan segera dimulai. Kota Jinling dianggap sebagai kota raksasa kelas 4 di perbatasan utara. Kota itu memiliki jiwa baru lahir yang maha kuasa, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada seluruh dinasti Tianluo. Ada banyak sekali kekuatan seperti dinasti Tianluo di perbatasan utara. Namun, kekuatan seperti kota Jinling dianggap sebagai yang terbaik dan dapat dihitung dengan jari. Bahkan akademi seperti Cloud Reaching Academy dan Black Jade Academy hanya dapat berdiri sejajar dengannya. Eh, kultivasi pemuda ini luar biasa. Teknik menapaki awannya ternyata begitu cepat. Tidak, aura di belakangnya agak aneh. Sekelompok kultivator datang di depan Ningki. Aura pemimpinnya melampaui alam pembentukan fondasi sempurna, tetapi auranya jauh lebih lemah daripada Ningki. Dia seharusnya hanya seorang kultivator alam inti emas tahap awal biasa. Di belakang pemimpin itu terdapat beberapa orang kultivator alam pendirian fondasi, dan mereka semua masih sangat muda. Adik kecil, tolong tunggu. Orang tua di depan menghentikan Ningki sambil tersenyum. Ada apa, yang mulia? Ningki tersenyum tipis. Para kultivator foundation establishment realm di belakang lelaki tua itu mengamati Ningki dengan tatapan tajam. Secercah keterkejutan melintas di mata mereka dari waktu ke waktu. Memang jarang sekali seorang kultivator muda mampu melakukan teknik menapak awan. Mereka menduga bahwa usia Ningki seharusnya jauh lebih tua dari penampilannya saat ini. Tidak banyak. Saya Penatua Ming dari Cloud Reaching Academy. Melihat Anda memiliki kultivasi yang luar biasa, saya ingin mengenal Anda lebih jauh. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari sekte mana? Penatua Ming tersenyum. Bukankah Penatua Ming adalah pendukung gutianya? Dia memang telah menerima berita itu. Melihat ke arahnya, dia sedang menuju ke prefektur Sishui dari dinasti Tianluo. Mata Ningki berkedip dan dia tersenyum tipis. Aku hanya seorang kultivator nakal. Aku tidak bisa dibandingkan dengan latar belakang Penatua Ming. Penanam nakal. Penatua Ming dan sekelompok kultivator pendirian fondasi di belakangnya memperlihatkan sedikit ekspresi geli di mata mereka. Jarang sekali seorang kultivator nakal memiliki kultivasi seperti milikmu. Penatua Ming tersenyum dan tiba-tiba berteriak. Ia melambaikan lengan bajunya dan menyebarkan sesuatu. Sosok kedua mayat berbaju zirah perunggu itu langsung hancur dan muncul di hadapan semua orang. 4365 Zombie Wajah Penatua Ming menunjukkan ekspresi terkejut dan marah, lalu dia menatap Ningki dengan dingin. Kamu seorang kultivator, tetapi kamu tidak berjalan di jalan yang benar. Sebaliknya, kamu melakukan praktik yang tidak jujur sepanjang hari. Dari mana kamu mendapatkan zombie-zombie ini? Seni membangkitkan mayat itu tidak bermoral. Lihatlah aura mereka. Kau pasti telah memberi mereka darah manusia, kan? Para kultivator pendirian yayasan di belakang Penatua Ming semuanya memperlihatkan ekspresi waspada dan menatap Ningki. Penglihatanmu cukup tajam untuk bisa melihat teknik penyembunyian kedua mayat berbaju perunggu ini. Wajah Ningki menampakkan senyuman. Dengan kata-kata yang begitu benar, orang yang tidak tahu akan mengira bahwa orang ini benar-benar orang yang benar. Namun, Ningki telah mengalami insiden di Gucci Manor dan mengetahui bahwa orang di belakang gutiannya adalah gutiannya. Jika gutiannya mengirimkan wanita lugu yang tak terhitung jumlahnya kepadanya setiap tahun, berapa banyak yang akan ia kirimkan kepada murid-muridnya yang lain? Energi spiritual melintas di mata Ningki. Teknik mata surgawi miliknya dapat melihat bahwa tampaknya ada banyak roh pendendam yang melilit lengan Penatua Ming, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Mayat berbaju besi perunggu. Penatua Ming tertegun sejenak. Kemudian, ekspresinya terus berubah, dan ketika dia menatap Ningki lagi, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Awalnya dia mengira orang di depannya hanyalah bocah nakal dari jalur iblis. Jika kedua zombie ini benar-benar mayat berbaju besi perunggu, maka penilaiannya akan sangat salah. Bagaimana ini bisa menjadi anak nakal? Ini jelas merupakan kekuatan dari jalur iblis. Sejak hancurnya sekte mayat misterius, zombie jarang terlihat di wilayah laut pegunungan. Kalaupun ada, mereka hanyalah zombie biasa. Para kultifator pemurnian Ki dapat dengan mudah mengatasinya. Namun, mayat-mayat berlapis perunggu sebanding dengan para kultifator inti emas. Mayat-mayat berlapis perunggu yang dikendalikan sangatlah kuat. Bahkan para kultifator inti emas harus sangat berhati-hati terhadap mereka. Jika tidak, begitu mereka diracuni, mereka akan benar-benar kehilangan kemampuan tempur mereka. Bagaimana mungkin mereka adalah mayat berbaju besi perunggu? Jika mereka benar-benar mayat berbaju besi perunggu, bukankah keduanya mewakili dua kultifator inti emas? Anak ini mungkin mencoba mengintimidasi kita. Para kultifator foundation establishment yang dibawa oleh Elder Ming tidak begitu mempercayainya. Bahkan jika ada mayat berbaju besi perunggu di dunia, mustahil untuk memiliki dua mayat sekaligus. Berapa banyak pembudidaya inti emas yang ada di seluruh wilayah laut gunung? Bahkan Claude Riese Academy hanya memiliki lima kultifator Golden Core. Jika seorang kultifator Naschen Sol tidak muncul, maka posisi seorang kultifator Golden Core di Mountain Sea Domain lebih unggul. Adik kecil, apakah kedua mayat ini benar-benar berbaju besi perunggu? Menurutku, itu tidak terlihat seperti itu. Penatu Amin tiba-tiba tersenyum. Apakah mereka mirip atau tidak, bukankah kita akan tahu setelah bertarung? Ningki tersenyum tipis. Dengan satu pikiran, kedua mayat berbaju zirah tembaga itu menghilang dari tempat mereka berdiri seperti kilat. Ketika mereka muncul kembali, satu berada di depan Penatu Amin dan yang lainnya berada di belakangnya. Penatu Amin langsung terkejut dan marah. Kecepatan ini, aura ini, dia benar-benar mayat berlapis perunggu. Sialan, dia bertemu seorang kultifator di jalan. Kenapa dia secara acak mengikuti dua mayat berbaju besi perunggu? Namun, dia belum pernah melihat kultifator ini sebelumnya. Mungkinkah dia seseorang dari domain laut gunung? Tanpa sempat berpikir, tetua Ming meraum marah. Tangannya memancarkan cahaya hitam, dan dia langsung menyerang dua mayat berbaju besi tembaga itu. Aura dahsyat itu langsung memukul mundur dua mayat berbaju besi tembaga itu. Dia tidak merasa santai karena dia melihat Ningki melambaikan tangannya dan kultifator di alam pembentukan fondasi yang dibawanya ditarik ke depannya. Ini juga berarti bahwa kultifator di depannya, yang tampak berusia sekitar lima atau enam tahun, juga merupakan seorang ahli di alam inti emas. Jejak penyesalan melintas di kedalaman matanya. Penatu Amin segera berkata, Yang mulia, saya tidak berniat menjadi musuh Anda hari ini. Bisakah Anda membiarkan murid-murid saya pergi? Kau tidak berniat menjadi musuhku, jadi mengapa kau biarkan aku, sang mayat berbaju sirah tembaga, muncul. Kau jelas-jelas bermaksud melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao. Karena aku adalah iblis di matamu, apakah kau pikir aku akan melepaskanmu hanya karena beberapa patah kata? Bertarunglah dengan benar. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan diracuni oleh racun mayat. Ningki tersenyum tipis. Serangan kedua mayat berbaju sirah tembaga itu ganas dan cepat. Kekuatan pertahanan mereka sangat menakjubkan. Serangan tetua Ming menimpa mereka, tetapi hampir tidak berpengaruh. Ningki berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh. Ia tidak berniat ikut campur. Para kultifator alam pendirian fondasi, yang terpenjara oleh kirohnya, menampakkan ekspresi terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa kultifasi Ningki sendiri telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Hanya dengan lambayan tangannya yang lembut, dia telah memenjarakan mereka semua dalam sekejap. Situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Dua mayat berbaju zirah tembaga dan satu kultifator alam inti emas berjumlah tiga kultifator alam inti emas. Di pihak pena tua Ming, dialah satu-satunya kultifator alam inti emas. Sekarang, hanya dua mayat lapis baja perunggu yang memaksa tetua Ming mundur lagi dan lagi. Jika semua orang tanpa sadar melihat ke arah Ningki, jika dia juga ikut bertempur, bukankah tetua Ming akan dikalahkan kapan saja? Sudah berakhir, jatuh ke tangan para pembudidaya iblis ini akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apapun yang terjadi, dia harus waspada terhadap Cloud Racing Academy. Dia mungkin tidak akan membunuh kita. Sepuluh menit kemudian, pena tua Ming dikelilingi oleh bahaya. Dia hampir diracuni beberapa kali. Jika dia diracuni oleh racun mayat, dia tidak hanya akan kalah di tempat, tetapi juga akan sangat sulit untuk dihadapi di masa mendatang. Jika dia tidak berhati-hati, racun mayat akan menemaninya selama sisa hidupnya, menyiksanya siang dan malam. Yang mulia, saya adalah tetua Akademi Awan Terbit. Jika Anda tidak menunjukkan belas kasihan, apakah Anda tidak takut Akademi Awan Terbit akan menekan Anda di wilayah Laut Pegunungan? Tetua Ming berteriak keras. Saya tidak takut. Ningki tersenyum. Pena tua Ming langsung terdiam. Tapi aku sangat penasaran. Kalau boleh aku bertanya, apakah kamu akan pergi ke prefektur Sishui hari ini? Ningki tersenyum. Bagaimana dia tahu? Rambut tetua Ming berdiri tegak. Sungguh suatu kebetulan yang luar biasa bertemu dengan seorang kultifator inti emas ditemani oleh dua mayat berbaju sirah tembaga yang sebanding dengan kultifator inti emas. Mereka bahkan tahu kalau dia akan ke prefektur Sishui. Mungkinkah salah satu musuhku menyewa mereka untuk membunuhku? Tidak. Kali ini hanya sedikit orang yang tahu bahwa aku akan pergi ke prefektur Sishui, hanya murid-muridku. Mata tetua Ming menjadi sangat serius. Yang mulia, Bagaimana Anda tahu bahwa saya akan pergi ke prefektur Sishui? Penatu Ming bertanya dengan dingin setelah menghindari serangan mayat berbaju sirah tembaga. Aku tidak hanya tahu kamu akan pergi ke prefektur Sishui, tapi aku juga tahu kamu akan mendukung gutianya. Ningki tersenyum. Apa maksudmu gutianya? Penatu Ming tercengang. Dalam waktu yang singkat, tubuhnya akhirnya hancur oleh mayat berbaju sirah tembaga. Racun mayat langsung menyatu ke dalam darahnya. Penatu Ming tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia berbalik dan terbang menjauh. Menguasai. Kelompok kultifator pendirian fondasi tercengang. Kemana Anda bisa pergi setelah diracuni? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum pada kelompok kultifator pendirian yayasan dan berkata, Jangan khawatir, gurumu akan menemanimu. Benar saja, setelah belasan napas, Penatu Ming dibawa kembali oleh dua mayat berbaju sirah tembaga. Wajahnya pucat, tetapi matanya berkedip-kedip karena keinginan untuk hidup. Yang mulia, saya sungguh tidak berniat menjadi musuh Anda. Jika Anda membunuh saya, kekuatan Cloud Rishing Academy di wilayah Laut Pegunungan akan tak terbayangkan. 4.366 Aku tahu Cloud Rishing Academy punya kultifator Naschen Sol, tapi bagaimana mereka bisa tahu siapa yang membunuhmu? Ningki menatap Tetua Ming sambil tersenyum. Ketika Penatu Ming mendengar ini, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, Akademi Cloud Rishing memiliki mata dan telinga di mana-mana di domain Laut Gunung. Mereka memiliki mata di mana-mana. Masalah hari ini pasti tidak akan disembunyikan lama-lama. Saya berharap dapat menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan Anda dan menjadi teman. Dengan cara ini, itu akan menjadi hal yang baik bagi kedua belah pihak. Jika murid pengkhianatku, Gutianya, menyinggungmu dengan cara apapun, dia sudah mati di tanganmu. Sebagai gurunya, aku bisa meminta maaf atas namanya. Bagaimana menurutmu? Bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya, tetapi saya harap Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan saya dan membantu saya mengatasi keraguan saya. Ningki tersenyum. Mata penatua Ming berbinar. Dia rela memberikan segalanya asalkan dia bisa tetap hidup, apalagi menjawab beberapa pertanyaan. Adapun sisanya, dia akan memikirkannya nanti. Mata tetua Ming bersinar dengan sedikit keganasan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Apa yang kamu ragukan? Jangan ragu untuk bertanya kepadaku. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Kau juga mengolah tangan bulan sabit, kan? Ningki tersenyum. Moonhen, Elder Ming ingin menggertak jalan keluar dari masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah teknik dari jalan iblis dan tidak boleh dikultifasikan di Cloud 3C Academy. Namun, Moonhen sangat kuat. Namun, ketika dia melihat senyum tipis Ningki, Elder Ming segera tahu bahwa dia tidak akan bisa menggertak jalan keluar dari masalah ini. Untungnya, dia membawa orang kepercayaannya hari ini. Mereka semua tahu tentang ini, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Memang, Penatua Ming mengangguk. Berapa banyak gadis tak berdosa yang telah kau bunuh dengan mengolah tangan bulan sabit selama bertahun-tahun ini? Ningki tersenyum. Penatua Ming terkejut. Apakah dia berencana untuk melenyapkan iblis? Penatua Ming berpikir sejenak dan berkata dengan tulus, Kamu salah paham. Aku tahu kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Lupakan saja, aku tidak ingin tahu. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki terkekeh. Tunggu, aku akan bicara. Aku akan bicara. Tidak. Tetua Ming melolong neri, tetapi dia tetap tidak dapat menghentikan mayat berbaju perunggu itu untuk menyerangnya. Kelompok kultifator pendirian yayasan menatap pemandangan di depan mereka dengan mulut menganga. Ketika mereka melihat guru mereka berubah dari seorang kultifator inti emas yang hidup menjadi mayat, dan bahkan inti emasnya diambil, mereka tidak merasakan apapun selain ketakutan di hati mereka. Nilai aura plus 50 ribu. Ningki menatap inti emas redup di tangannya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Nilai aura meningkat sebesar 50 ribu. Ini berarti bahwa inti emas dari seorang kultifator keadaan inti emas juga dapat memberinya manfaat nilai aura. Jika memang begitu, bukankah dia akan mampu maju ke tahap akhir inti emas atau bahkan kesempurnaan agung inti emas hanya dengan membunuh beberapa di antara mereka? Sambil menghancurkan inti emas di tangannya, Ningki melirik lagi ke arah kelompok penggarap pendirian fondasi sebelum meneruskan perjalanan menuju kota Jinling. Tepat saat kelompok kultifator pendirian fondasi menghela nafas lega, dua mayat berbaju perunggu itu bergerak. Tidak ada satupun pembudidaya yayasan yang mampu bertahan hidup. Kota Jinling. Salah satu kota teratas di Mountain Sea Domain. Saat Ningki tiba, keadaan sudah sangat padat. Dia bisa merasakan aura di dalamnya telah terkumpul dalam keadaan yang sangat padat. Setelah menyerap gelombang nilai aura ini, mungkin tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos dua alam kecil. Karena keberadaan mayat berbaju sirah perunggu diketahui oleh Tetua Ming, Ningki tidak membiarkan mayat berbaju sirah perunggu mengikutinya ke dalam kota. Sebaliknya, ia memasuki kota Jinling sendirian. Tidak seperti tempat lain, kota Jinling dijaga ketat. Baik itu seorang kultifator atau orang biasa yang memasuki kota, mereka semua harus mendaftar. Jika mereka bukan penduduk lokal kota Jinling, mereka harus pergi pada malam hari. Jika seorang pembudidaya, mereka dapat bertahan dengan membayar sejumlah emas murni. Anda seorang kultifator. Apa tingkat kultifasi Anda? Kata penjaga yang mendaftarkan Ningki tanpa sadar. Tingkat ketiga pemurnian Ki. Ningki tersenyum. Penjaga itu hanya berada di level ke-10 dari pemurnian Ki. Dengan level kultifasi ini, dia sama sekali tidak bisa melihat Ningki. Selain itu, Ningki saat itu baru berusia 5 atau 6 tahun, jadi penjaga tidak akan memeriksanya dengan teliti. Tingkat ketiga pemurnian Ki. Lumayan, tetapi kamu harus tahu aturan kota Jinling. Jika seorang kultifator ingin menginap, mereka harus membayar emas murni. Jika tidak, mereka harus pergi sebelum gelap. Kata penjaga itu dengan ringan. Setelah mendaftar, Ningki diizinkan masuk. Ketika dia memasuki kota Jinling, dia melihat bahwa jalan-jalan terbagi rata antara para kultifator dan orang-orang biasa. Jelas terlihat betapa mengerikannya jumlah kultifator di kota Jinling. Akan tetapi, sebagian besar kultifator hanya berada pada tahap pemurnian Ki. Pembentukan fondasi jarang terjadi, apalagi inti emas. Mata abadi Ningki bergerak. Ia mengikuti energi roh agung dan tiba di depan sebuah paviliun. Aura di dalam paviliun itu luar biasa. Dia bisa merasakan aura banyak kultifator foundation establishment dan golden core. Ini adalah konferensi apresiasi pedang. Personel yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Di luar pintu, seorang penjaga mengamati Ningki dari atas ke bawah dan berkata dengan tenang, jika kamu datang bersama gurumu, kamu harus ikut dengannya. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi apresiasi pedang. Ningki tersenyum. Anda. Kamu di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi apresiasi pedang di usiamu. Tahukah kamu bahwa setiap peserta harus membayar 10 ribu tael emas murni? Apakah kamu memilikinya? Penjaga itu mengerutkan kening. Tentu saja. Ningki telah memperoleh lebih dari 10 ribu tael emas murni dari Ancient Pool Manor. Setelah penjaga menerima 10 ribu tael emas murni, dia membiarkan Ningki masuk ke paviliun dengan ekspresi aneh. Tuhan, ini pasti pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam konferensi apresiasi pedang, kan? Mengapa saya tidak menjelaskan aturannya kepada Anda? Mata seorang pelayan berbinar saat dia melihat Ningki dan dia berjalan mendekatinya. Tidak ada tanda-tanda kultifasi pada pelayan ini. Dia adalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Apa saja aturannya, katakan padaku. Ningki tersenyum ringan. Tuhan, Anda pasti telah membayar 10 ribu tael emas murni untuk memasuki paviliun. Semua orang di paviliun sama percaya dirinya dengan Anda dan membawa harta dharma mereka sendiri. 10 ribu tael emas murni bukanlah jumlah yang sedikit, bahkan bagi para kultifator. Akan tetapi, konferensi penghargaan pedang selalu ramai setiap tahunnya karena juara konferensi penghargaan pedang dapat menerima bimbingan pribadi dari penguasa kota Jinling selama 100 hari dan meminta bimbingan tentang kesulitan kultifasi. Kesempatan ini jauh lebih berharga daripada 10 ribu tael emas murni. Jika ini pertama kalinya Anda ke sini, Anda dapat tinggal di sini tanpa khawatir. Konferensi penghargaan pedang akan secara resmi dimulai dalam 3 hari, dan semua peserta akan menuju ke kediaman penguasa kota. Selama Anda membawa harta dharma yang dapat memenangkan tempat pertama, Anda akan menjadi juara. Apakah sesederhana itu? Ningki tertawa ringan. Mata pelayan itu sedikit bergeser. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Selama periode ini, beberapa peserta akan membuat kesepakatan dengan yang lain dan memaksa mereka untuk mundur. Jika dilakukan dengan baik, Anda dapat dengan mudah memenangkan tempat pertama. Saya cukup berpengalaman dalam bidang ini dan tahu siapa yang mungkin akan menang pertama. Selama Anda membayar 10 tael emas murni setiap hari, saya akan mengikuti Anda selama beberapa hari ke depan dan memberi Anda saran. 4.367 Karena alasan yang tidak diketahui, Sogo tiba-tiba tidak dapat menemukan kami hari ini. Harap ingat nama domain kami, Sea of Books, dan temukan jalan pulang. Tidak dibutuhkan. Ningki tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Dia hanya di sini untuk menipu orang lain. Dia tidak peduli dengan mendapatkan tempat pertama di konferensi penghargaan pedang. Dia bahkan tidak punya pedang. Melihat hal itu, pembantunya hanya bisa pergi dengan kecewa. Setelah tinggal di pavilion selama beberapa hari, semakin banyak kultifator yang datang. Pada hari konferensi penghargaan pedang, semua orang dibawa ke rumah tuan kota. Penguasa kota Jinling adalah patriark jiwa baru dari kota raksasa ini. Ia juga menjadi tuan rumah konferensi apresiasi pedang. Ningki terlihat terlalu muda, jadi banyak kultifator datang untuk bertanya tentangnya ketika dia pergi ke rumah tuan kota. Ningki sengaja membuat para kultifator ini berpikir bahwa Ningki adalah murid yang suka bermain-main dari suatu keluarga bangsawan, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Begitu memasuki rumah tuan kota, Ningki merasakan aura yang sangat kuat di kejauhan. Aura ini jauh lebih kuat dari auranya dan jelas bukan seorang kultifator inti emas. Dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua berdiri di depan kerumunan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ada beberapa kultifator golden core di samping lelaki tua itu. Aura yang dirasakan Ningki berasal dari lelaki tua ini. Salam, Tuan Kota Jinling. Kerumunan itu pun bergegas menangkupkan tangan dan membungkuk. Ningki tidak terkecuali. Penguasa Kota Jinling melirik ke arah kerumunan dan tersenyum. Ia mengangguk sedikit. Terima kasih, semuanya, karena telah datang jauh-jauh ke sini untuk berpartisipasi dalam konferensi apresiasi pedang. Anda terlalu baik, Tuan Kota. Orang banyak itu buru-buru berkata. Ningki membuat beberapa perhitungan. Jika setiap orang memperoleh 10 ribu keping emas murni, maka ratusan kultifator yang hadir akan memperoleh beberapa juta keping emas murni. Emas murni tidak berguna bagi Ningki, tetapi di dunia kultifasi, emas murni adalah bahan spiritual yang harus dimiliki setiap harta dharma. Semakin kuat harta dharma, semakin banyak emas murni yang dibutuhkannya. Kota Jinling mengandalkan metode ini untuk mendapatkan sejumlah besar emas murni di setiap konferensi apresiasi pedang. Tidak mengherankan bahwa penguasa kota Jinling begitu sopan kepada para kultifator yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi penghargaan pedang. Setelah beberapa saat, ketika semua orang telah mengeluarkan harta dharma mereka, Ningki akan dapat pergi dengan sukses. Akan tetapi, dia tidak menyangka konferensi penghargaan pedang akan memiliki segmen inspeksi pedang. Oh, pedang ini memiliki aura yang panjang. Bahannya bagus, dan kualitasnya tidak buruk. Lelaki tua yang sedang memeriksa pedang itu menganggup pelan. Melihat hal ini, pemilik pedang itu menyimpannya sambil tersenyum dan berdiri di samping. Ketika giliran Ningki tiba, lelaki tua itu tampak terkejut. Ia lalu menatap Ningki dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, adik kecil, di mana pedangmu? Melihat ini, Ningki mengeluarkan pedang panjang biasa. Ketika orang banyak melihat ini, beberapa di antara mereka tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Pedang harta karun macam apa ini? Ini bahkan bukan harta ajaib. Bagaimana anak ini bisa menyelinap masuk? Bukankah kita harus membayar 10 ribu keping emas murni untuk berpartisipasi dalam konferensi apresiasi pedang? Semua orang berbisik satu sama lain. Penguasa kota Jin Ling mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan menghampirinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dia benar-benar membayar 10 ribu emas. Tuan kota, memang begitulah adanya. Mungkin dia adalah tuan muda dari suatu keluarga yang diam-diam pergi-bepergian. Saat ini saya sedang mengirim pesan ke semua keluarga bangsawan untuk menanyakan latar belakang anak ini. Oh, kalau begitu mungkin saja kamu memiliki garis keturunan dari teman lamaku. Penguasa kota Jin Ling tersenyum dan berkata kepada orang banyak, dia benar-benar membayar 10 ribu emas. Tidak perlu khawatir, semuanya. Tidak ada jalan belakang dalam konferensi penghargaan pedang ini. Melihat sikap penguasa kota Jin Ling, raut wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Ia bertanya, Adik kecil, pedangmu ini bukan harta karun ajaib, kan? Jika tidak, Anda tidak dapat menggunakannya untuk berpartisipasi dalam konferensi apresiasi pedang. Senior, ini memang harta karun ajaib. Namun, harta karun ini hanya menunjukkan keistimewaannya saat digunakan bersama pedang berharga lainnya. Ning Ki tersenyum. Bagaimana ini luar biasa? Seseorang mengejek, apakah karena ini pedang panjang biasa, kamu jadi menganggapnya luar biasa? Bukankah kita akan mengetahuinya setelah konferensi apresiasi pedang dimulai. Ning Ki tertawa. Menarik. Dalam konferensi penghargaan pedang sebelumnya, tidak ada yang menggunakan pedang panjang biasa untuk bertanding. Adik kecil, aku khawatir 10 ribu emasmu akan sia-sia. Orang tua itu memeriksa pedang itu dan berkata sambil setengah tersenyum. Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anak ini dari keluarga siapa? Dia terlihat sangat tenang dan kalem. Dia tidak biasa di usianya. Penguasa kota Jin Ling menyipitkan matanya dan menatap Ning Ki. Orang tua itu berpikir sejenak dan mengangguk. Aku akan membiarkanmu lewat. Aku berharap dapat melihat betapa hebatnya pedang ini saat konferensi penghargaan pedang dimulai. Dia tersenyum dan mengembalikan pedang panjang biasa ke Ning Ki. Pemeriksaan pedang hanyalah formalitas. Para kultifator yang datang kemudian pada dasarnya akan lulus pemeriksaan. Bagaimanapun, mereka yang telah membawa 10 ribu emas untuk berpartisipasi dalam konferensi apresiasi pedang sangat percaya diri. Konferensi penghargaan pedang tidak melihat kualitas harta karun ajaib. Sebaliknya, mereka melihat apakah pedang itu istimewa. Tidak apa-apa jika memiliki asal-usul yang istimewa. Ini adalah arti sebenarnya dari kata penghargaan dalam konferensi penghargaan pedang. Setelah memeriksa pedang, kerumunan itu tiba di sebuah ruang terbuka. Setiap kultifator mengeluarkan pedang berharga mereka sendiri. Pedang berharga itu mendarat di tengah ruang terbuka. Ujung pedang itu terbenam 3 inci ke dalam tanah, lalu badan pedang itu bergetar. Jika sebuah pedang yang berharga memiliki aura yang luar biasa, pasti akan ada sorak-sorai, dan pemilik pedang itu akan menunjukkan sedikit rasa bangga. Tak lama kemudian, tempat terbuka itu dipenuhi dengan berbagai macam pedang berharga. Pandangan semua orang tertuju pada Ningki. Nak, hanya kau yang tersisa. Seseorang tertawa. Ningki menganggup dan perlahan berjalan menuju susunan pedang. Besi biasa tidak bisa dimurnikan, jadi kita hanya bisa berjalan saja. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari pedang ini. Anak ini benar-benar main-main. Setiap konferensi apresiasi pedang itu serius. Menarik melihat seseorang bermain-main. Semua orang berbisik satu sama lain, dengan senyum di wajah mereka. Penguasa kota Jinling juga menatap Ningki sambil tersenyum tipis. Tak lama kemudian, Ningki datang ke barisan pedang dan menusukkan pedang panjang di tangannya ke tanah. Begitu pedang ini digunakan, semua harta karun ajaib akan kehilangan kilaunya dan menjadi benda biasa. Ningki tersenyum ringan. Nilai energi spiritual plus 1.600. Nilai energi spiritual plus 800. Nilai energi spiritual plus 3.600. Nilai energi spiritual plus 5.000. Nilai energi spiritual plus 5.000 dari pedang berharga yang ada, energi spiritual terus mengalir ke tubuh Ningki. Nilai energi spiritualnya juga meroket. Tak lama kemudian, melampaui 100.000 dan hampir mencapai 200.000. Sebagai gantinya, harta karun ajaib itu kehilangan energi spiritualnya, dan cahaya di tubuhnya berangsur-angsur meredup. Beberapa pedang berharga yang berdengung juga berangsur-angsur tenang, seolah-olah mereka telah menjadi bisu. Perubahan seperti itu secara bertahap membekukan senyum di wajah semua pembudidaya yang hadir, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Bahkan penguasa kota Jinling belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ratusan harta ajaib, terlepas dari kualitasnya, menjadi benda biasa satu demi satu setelah pedang panjang biasa ditusukkan ke tanah. Metode macam apa ini? Penguasa kota Jinling menatap Ningki dengan serius. Apa? Apa yang terjadi? Tuan kota senior, inilah yang istimewa dari pedang biasa milikku. Ningki tersenyum. Beberapa kultifator kehilangan kesabaran dan dengan panik membuat gerakan tangan, tetapi pedang kesayangan mereka sama sekali tidak mendengarkan perintah mereka, seolah-olah mereka sudah mati. Beberapa orang bergegas ke pedang kesayangan mereka, mengambilnya, dan melihatnya. Wajah mereka pucat pasti. 4368 Tak berguna, tak berguna, harta dharmaku telah kehilangan semua auranya. Harta itu telah menjadi barang biasa. Anak, teknik apa yang Anda gunakan? Kembalikan harta dharmaku. Ya, kembalikan harta dharmaku. Jika bukan karena penguasa kota Jinling masih hadir, banyak kultifator pasti sudah menyerbu ke arah Ningki. Kesunyian. Penguasa kota Jinling berteriak. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia berjalan ke pedang besi Ningki dan mengambilnya untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi semakin aneh. Sebagai seorang kultifator Naschen Sol tahap awal, bagaimana mungkin dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang pedang besi itu. Pemeriksa pedang sebelumnya juga berlari ke pedang besi itu dan menjulurkan lehernya untuk memeriksanya. Matanya memancarkan pandangan aneh. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Mengapa itu bisa mengubah harta dharma menjadi barang biasa? Sang penguji pedang bergumam pada dirinya sendiri. Adik kecil, kamu bilang kamu ini siapa? Penguasa kota Jinling memandang Ningki dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ningki, nama ku Beixuan. Ningki tersenyum. Nama keluarga Ning, tidak ada seorang pun yang bermarga Ning di daerah Shanghai. Mungkinkah dia datang dari luar daerah Shanghai? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa datang dari luar di usia yang begitu muda? Siapa yang tahu berapa lama perjalanan itu dan seberapa berbahayanya itu? Tuan kota terdiam. Tuan kota, apapun yang terjadi, Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Harta dharma kami bernilai puluhan ribu koin emas. Bagaimana mungkin harta itu bisa diubah menjadi barang biasa tanpa alasan? Itu benar. Semuanya, wajar saja jika menemukan harta karun langka di Festival Apresiasi Pedang. Begitu aku mengetahuinya, jika pedang ini menyebabkan harta karun dharma kalian menjadi barang biasa, maka kalian tidak perlu khawatir lagi. Jika tidak, aku pasti akan memberikan penjelasan. Kemudian, penguasa kota memandang Ningki. Saya akan menyimpan pedang ini untuk sementara. Apakah Anda keberatan? Karena Tuan kota sudah berbicara, tentu saja aku akan mempercayaimu. Aku tidak keberatan. Ningki berkata dengan tenang. Ketika semua orang melihat ekspresi dan usianya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Latar belakang orang ini pasti luar biasa. Tuan kota berjanji akan memberi mereka jawaban dalam waktu satu bulan. Baru setelah itu semua orang pergi. Tepat saat Ningki hendak pergi, Tuan kota tersenyum. Begxuan, kamu bukan dari kota Jinling. Kamu harus membayar emas untuk tinggal di luar. Mengapa kamu tidak tinggal di rumah Tuan kota untuk sementara waktu? Tidak dibutuhkan. Ningki tersenyum, melambaikan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Dia sangat yakin bahwa selama pedang besi berada di tangan penguasa kota Jinling, pihak lain tidak akan bisa memaksanya untuk tinggal. Benar saja, penguasa kota Jinling tidak mengatakan apapun. Dia selalu percaya bahwa alasan mengapa harta ajaib semua orang telah direduksi menjadi benda-benda biasa terkait dengan pedang besi di tangan mereka. Karena dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seorang anak berusia 5 atau 6 tahun seperti Ningki dapat menghancurkan begitu banyak harta ajaib tanpa suara. Bahkan semakin sedikit alasan untuk berbuat demikian. Awasi dia selama ini. Kata Tuan Kota Jinling dengan ringan. Ya. Setelah meninggalkan rumah Tuan Kota, Ningki mencari penginapan untuk ditinggali sementara. Seperti yang diharapkan. Memang benar, seseorang telah mengikutinya sejak dia meninggalkan Istana Tuan Kota. Akan tetapi, Istana Penguasa Kota hanya mengirimkan beberapa orang kultifator tahap pendirian fondasi. Jika Ningki benar-benar ingin pergi, pihak lain tidak akan menyadarinya sama sekali. Beberapa hari kemudian, melihat Ningki tinggal di penginapan sepanjang hari, para kultifator pendirian yayasan segera menurunkan kewaspadaan mereka. Ningki dengan mudah meninggalkan Kota Jinling. Ribuan mil jauhnya dari Kota Jinling, Ningki menemukan tempat terpencil, membuka panel properti, dan mengklik tanda plus. Kali ini, dia berhasil maju ke tahap puncak alam inti emas. Energi roh yang tersisa tidak cukup untuk maju ke alam inti emas yang sempurna, jadi dia menuangkan energi roh langsung ke dua mayat berbaju perunggu. Energi mayat berbaju perunggu mulai meningkat dari tahap awal alam inti emas ke tahap pertengahan alam inti emas. Pada saat yang sama. Di aula tablet kehidupan Akademi Yunki, salah satu dari tiga akademi utama di wilayah Shanghai, seorang tetua menemukan bahwa tablet kehidupan tetua Ming telah rusak. Kultifator inti emas adalah tulang punggung Akademi Yunki, jadi mereka sangat penting. Hancurnya tablet kehidupan tetua Ming segera menarik perhatian penguasa istana Akademi Yunki. Seorang pria parubaya yang anggun berjalan perlahan menuju aula tablet kehidupan bersama beberapa tetua inti emas. Salah satu tetua inti emas menunjuk ke prasasti kehidupan yang rusak dan berkata, Tuan Istana, prasasti kehidupan tetua Ming benar-benar rusak. Dia seharusnya sudah mati. Kemana dia pergi bersama murid-muridnya? Apakah dia melapor? Pria parubaya yang elegan itu berkata dengan lemah. Dia berkata bahwa dia pergi ke dinasti Tianluo. Seorang muridnya yang terdaftar terbunuh di dinasti Tianluo, jadi dia berencana untuk pergi dan melihat situasinya. Dinasti Tianluo Pria parubaya yang anggun itu sedikit mengernyit lalu melambaikan tangannya. Tablet kehidupan yang pecah itu jatuh ke tangannya dan langsung hancur menjadi bubuk. Saat bubuk itu bertebaran di udara, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ekspresi para tetua Golden Core tiba-tiba menjadi fokus. Mereka tahu bahwa ini adalah gambaran yang dilihat oleh tetua Ming sebelum dia terbunuh. Tablet kehidupan aslinya terhubung dengan roh primordial, namun dalam keadaan normal, seseorang hanya dapat menentukan situasi kultifator yang meninggalkan kekuatan roh primordial pada tablet kehidupan dari tingkat hancurnya tablet kehidupan tersebut. Hanya seorang kultifator jiwa baru lahir yang memiliki kemampuan untuk melepaskan gambaran ini dari kekuatan roh primordial. Apakah itu mayat berbaju besi perunggu? Mungkinkah sisa-sisa sekte mayat misterius telah muncul? Mayat berbaju besi perunggu itu tampaknya dikendalikan oleh pemuda ini. Dia pasti murid sekte mayat misterius. Ketika semua orang melihat gambar sebelum kematian Pena Tuaming, ekspresi mereka menjadi agak jelek. Memang ada sekte di wilayah laut pegunungan yang dapat mengendalikan mayat berbaju besi perunggu, yaitu sekte mayat misterius. Namun, bahkan para kultifator inti emas seperti mereka akan merasa sulit untuk mengendalikan mayat berbaju besi perunggu tanpa teknik khusus. Dari sini, dapat diketahui bahwa pemuda dalam gambar itu pasti terkait erat dengan sekte mayat misterius, atau dia merupakan sisa-sisa sekte mayat misterius. Ketika mereka memikirkan adegan penghancuran sekte mayat misterius, ekspresi para kultifator inti emas sedikit berubah. Saat itu, mereka hanya kultifator pendirian yayasan. Dan kultifator jiwa baru lahir dari sekte mayat misterius yang tiba-tiba muncul pasti telah maju ke tingkat lebih tinggi, mungkin alam formasi jiwa yang legendaris. Kirim pesan untuk menemukan jejak pemuda ini. Kalau dia benar-benar sisa dari sekte mayat misterius, maka aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan keturunan dari dewa sejati. Senyum tipis terpancar di mata pria parubaya yang anggun itu. Iya, semua orang tergesa-gesa menanggapi. Tak lama kemudian, Cloud Reaching Academy mengeluarkan sebuah dekret. Dekret ini tidak hanya menyebar di dalam Cloud Reaching Academy, tetapi juga menyebar ke berbagai pasukan bawahan di bawah Cloud Reaching Academy. Bahkan pasukan Black Jade Institution telah menerima berita ini. Dalam waktu yang sangat singkat, semua tokoh terkemuka di wilayah Laut Pegunungan menerima sekumpulan informasi yang memuat penampakan Ningki secara lengkap. Selama mereka menemukan orang ini dan mengirim pesan ke Cloud Reaching Academy, mereka akan bisa mendapatkan metode kultivasi. Ini sangat menggoda bagi pasukan di bawah Cloud Reaching Academy. 4.369 Ningki berdiri di udara dengan kekuatan spiritual yang mengalir di matanya. Mata surgawinya aktif sepenuhnya saat dia mengamati sekelilingnya. Melalui mata surgawinya, dia dapat menentukan di mana terdapat cukup energi spiritual untuk diserapnya. Setelah festival penghargaan pedang di kota Jinling, energi spiritual telah banyak berkurang dan kembali normal. Ada seorang kultivator Naschen Sol di sana, jadi Ningki tidak bisa tinggal lama. Dia harus pindah ke tempat lain. Selain kota Jinling, ada tiga tempat lain dengan energi spiritual yang kuat. Saya khawatir mereka adalah Akademi Cloud Reaching, Akademi Black Jade, dan pasukan teratas lainnya di wilayah Laut Pegunungan. Ada kultivator Naschen Sol di tempat-tempat ini. Ningki berencana untuk pergi ke sana setelah ia maju ke alam Naschen Sol. Sebelum itu, lebih baik pergi ke tempat yang lebih aman. Dalam waktu singkat, dia telah memilih sasarannya dan mengeksekusi teknik Cloud Soar untuk merobek langit di sana. Teknik Cloud Reading miliknya sangat cepat. Bahkan seorang kultivator Naschen Sol tahap awal mungkin tidak dapat mengejarnya, apalagi seorang kultivator Golden Core tahap akhir. Kadang-kadang, beberapa kultivator melihat awan itu, tetapi mereka hanya berani melihatnya dari jauh. Mereka tidak berani mendekat. Kultivator Naschen Sol adalah tokoh teratas di wilayah Laut Pegunungan. Jadi ini adalah pasar petani. Setelah Ningki tiba di dekat tujuannya, dia mendarat di tanah dan perlahan berjalan memasuki pasar. Tidak heran energi spiritual di sini hanya sedikit lebih lemah daripada di kota Jinling. Tidak hanya ada banyak tokoh di kedua sisi jalan, tetapi juga banyak orang yang mendirikan kios. Namun, sebagian besar barang di kios tidak memiliki nilai energi spiritual yang tinggi. Saat Ningki berjalan, hanya ada beberapa nilai energi spiritual yang tersebar di akunnya. Tidak lama setelah Ningki memasuki pasar, ketika para kultivator melihatnya, mereka pertama-tama meliriknya dengan santai, lalu menoleh ke arah Ningki lagi. Ketika Ningki melihat mereka, mereka akan menarik kembali pandangan mereka dan tetap terlihat acuh-ta'acuh. Hal ini membuat Ningki diam-diam waspada di dalam hatinya. Kalian berdua pengemis bau, enyahlah. Jangan buang-buang waktuku dengan sampah macam ini. Tidak jauh dari situ, seorang kultivator kirefinemen yang sedang mendirikan kios menendang dua sosok kurus ke tanah. Pada saat yang sama, ia mengambil patung kayu kasar dan membantingnya ke arah mereka. Kedua pengemis kecil itu memiliki rambut acak-acakan dan wajah yang kotor, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan mereka yang sebenarnya. Sang kultivator telah menggunakan cukup banyak kekuatan. Meskipun ia tidak menendang mereka sampai mati, ia tetap membuat mereka terkesiap berulang kali di tanah, tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Ningki perlahan berjalan di depan mereka berdua dan berjongkok untuk mengambil ukiran kayu itu. Matanya sedikit tertegun. Nilai energi spiritual yang melonjak mengalir ke tubuh Ningki, dan nilai energi spiritual pada panel atribut juga melonjak. Bahkan Ningki, yang telah mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, terkejut dengan jumlah kiroh yang telah dikumpulkannya dari patung kayu tersebut. Nilai energi spiritual plus 1 juta, banyak angka 0. Dia menghitungnya dengan cermat beberapa kali. Ya, jumlahnya tepat 1 juta poin energi spiritual. Dia telah menyerap ratusan senjata ajaib di kota Jinling, dan dia hanya mengumpulkan sekitar 200 ribu nilai aura. Ukiran kayu yang tampak biasa ini sebenarnya memberinya 1 juta nilai aura. Belum lagi puncak alam inti emas, bahkan tahap awal alam jiwa baru lahir atau bahkan tahap tengah pun akan membutuhkan energi spiritual yang cukup, bukan? Tuan Muda, ukiran kayu ini milik kami. Jika Tuan Muda tertarik, Anda dapat membelinya hanya dengan 10 tile emas murni. Sebuah suara terdengar di samping Ningki. Ada sedikit rasa takut dan rendah diri dalam suaranya. Ningki mendonga dan melihat kedua pengemis kecil itu telah memanjat dari tanah dan menatap Ningki dengan penuh harapan. Dari pakaian Ningki, mereka tahu bahwa dia adalah anak dari keluarga kaya. Saya ingin ukiran kayu ini. Ningki mengangguk sedikit lalu mengeluarkan 10 tile emas murni dan menyerahkannya kepada keduanya. Kultifator alam pemurnian energi yang menendang mereka melihat ini dan sedikit mengernyit. Dia berkata kepada Ningki, Tuan Muda, ukiran kayu biasa ini, bagaimana mungkin bernilai 10 tile emas murni? Jangan tertipu oleh kedua anak liar ini. Mungkin bagimu itu tidak berharga, tapi bagiku itu bernilai 10 tile emas murni. Ningki tersenyum ringan. Bernilai lebih dari 10 tile emas murni. Nilainya 1 juta tile emas murni. Anak yang hilang, sang kultifator alam pemurnian energi bergumam dengan suara rendah. Ia mengabaikan Ningki dan yang lainnya dan terus mengiklankan bisnisnya. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Pengemis kecil yang berbicara itu menarik pengemis kecil lainnya dan membungkuk kepada Ningki. Dia dengan hati-hati meletakkan 10 tile emas murni ke dalam pelukannya. Tepat saat mereka hendak pergi, Ningki tersenyum dan bertanya, siapa nama kalian? Tuan Muda, saya Dagousi. Mata pengemis itu berkilat, seolah-olah dia takut Ningki akan mengingkari janjinya dan mengambil kembali 10 tile emas murni. Pengemis lainnya jauh lebih pemalu daripada dia dan tidak berani bersuara. Matanya pada dasarnya menatap ke tanah. Namamu, Dagousi. Ningki menatap kosong ke pengemis kecil ini. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan energi spiritual di tangannya langsung membersihkan kotoran di wajah pengemis itu. Wajah yang dikenalnya muncul di mata Ningki. Dagousi merasa takut dengan tindakan Ningki. Ketika pemilik kios melihat ini, dia diam-diam terkejut. Ningki masih sangat muda dan dia sebenarnya seorang kultifator. Tuan Muda, Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, bukan, kata Dagousi dengan takut-takut. Tidak, aku tidak pernah mengingkari janjiku. Ningki tersenyum. Ini adalah pertama kalinya senyumnya begitu cerah sejak ia datang ke dunia orang hidup. Pandangannya jatuh pada pengemis kecil lainnya. Dia adik perempuanmu, kan? Siapa namanya? Dagousi tidak menyadari bahwa Ningki dapat mengetahui jenis kelamin adik perempuannya hanya dengan sekali lihat. Matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan dan dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Tuan Muda, kami masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Kami akan pergi. Setelah berkata demikian, dia menarik pengemis kecil lainnya dan hendak pergi. Ningki berdiri di tempatnya dan tidak menghentikan mereka. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia perlahan membuka mulutnya. U.A.R. kecil Sosok kedua pengemis kecil itu langsung berhenti. Dagousi berbalik dan menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Kamu? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu namaku? Pengemis kecil lainnya menatap Ningki dengan tatapan cerah dan cerdas. Matanya dipenuhi keraguan. Ningki perlahan berjalan di depannya dan menggunakan energi spiritual untuk membersihkan kotoran di wajahnya. Usia Dagousi sedikit berbeda dari kehidupan sebelumnya. Namun, U.A.R. kecil tidak jauh berbeda dari saat dia melihatnya di kehidupan sebelumnya. Mungkin kita saling mengenal di kehidupan kita sebelumnya. Ningki tersenyum. Setelah datang ke dunia orang hidup selama lima atau enam tahun, ia akhirnya menemukan dua teman lama. Dunia itu luas dan mungkin memiliki takdirnya sendiri. Mereka yang terjerat dengan karma di dunia orang mati mungkin memiliki jejak hubungan ketika mereka datang ke dunia orang hidup. Dengan cara ini, dia tiba-tiba merasa sedikit lebih percaya diri dalam menemukan yang lainnya. Tuhan muda, apa yang Anda katakan? Kami tidak mengerti. Dagousi bergumam. Tidak apa-apa kalau kalian tidak mengerti. Kalian seharusnya menjadi gelandangan, kan? Saya berencana untuk mempekerjakan dua orang pendamping. Kalian semua seumuran dengan saya. Saya ingin tahu apakah kalian bersedia. Ningki tersenyum. Dagousi tercengang. Pihak lain ingin mempekerjakan mereka sebagai petugas. Bagaimanapun juga, mereka adalah pengungsi dan pengemis. Tepat saat dia dalam keadaan linglung, para pembudidaya di dekatnya diam-diam dan perlahan mengelilingi mereka bertiga. 4.370 Dagousi dan Little Yue R tidak menyadari tindakan aneh para petani di dekatnya. Pada saat ini, mereka semua ketakutan dengan undangan Ningki. Mungkinkah pihak lain berencana memotong tangan dan kaki mereka dan membuat mereka mengemis? Tetapi jika dilihat dari usia mereka, perbedaan di antara mereka tidak terlalu jauh, jadi seharusnya tidak demikian. Tetapi mengapa Tuan Muda yang berpakaian rapi seperti itu mau menerima dua pengemis kotor seperti mereka sebagai pelayannya? Lebih jauh lagi, dia bahkan tahu nama saudara perempuanku. Mata Dagousi berkilat dengan sedikit kewaspadaan, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menarik UR kecil kembali. Tuan Muda, kami hanya pengemis, kami tidak tahu bagaimana melayani orang, terima kasih atas kebaikanmu. Dibandingkan dengan saat kami berada di dunia bawah, Dagousi jauh lebih cerdas dan lebih berhati-hati. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyum, tetapi senyum itu perlahan menghilang. Mungkin, itu karena kehidupan mereka di dunia orang hidup bahkan lebih pahit daripada sebelumnya, sehingga mereka mampu mengasah temperamen mereka saat ini. Tiba-tiba, Dagousi tampaknya menyadari bahwa ia telah menabrak seseorang, dan dengan cepat berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan sekelompok besar kultifator berdiri di belakangnya. Jalan yang luas telah lama diblokir, dan pemilik kios di dekatnya telah menyimpan barang-barang mereka, bersembunyi di kejauhan dan menonton dengan bingung. Kotor sekali, kultifator yang ditabrak Dagousi itu melihat pakaiannya sendiri, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Dagousi dan Little Yue, R terlempar, jatuh ke arah Ningki. Dagousi menarik kegirangan, dan dalam kepanikannya, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Little Yue, R, ingin memberinya bantalan saat dia mendarat. Pada akhirnya, tidak ada rasa sakit seperti yang dibayangkan, dan sebaliknya, mereka mendarat dengan ringan di tanah. Apa yang sedang terjadi? Dagousi melihat sekelilingnya dengan bingung. Mengapa kelompok pembudidaya yang hebat dan perkasa ini mengepung mereka di sini? Mungkinkah, dia tanpa sadar melihat ke arah Ningki, kecuali jika kelompok kultifator ini datang untuk tuan muda ini, tidak ada penjelasan lain selain ini. Kedua pengemis ini seumuran dengannya, mereka mungkin dari kelompok yang sama. Jika kita menangkap mereka bersama-sama, Cloudrice Academy mungkin juga akan memberikan hadiah. Suara yang dalam dan menggema terdengar perlahan. Para kultifator di dekatnya segera membuka jalan, hanya untuk melihat seorang pria kuat berjalan perlahan bersama sekelompok kultifator. Dia tinggi, memiliki lengan panjang, dan memancarkan aura yang membuat para kultifator di dekatnya diam-diam memujanya. Pendatang baru itu adalah pemilik Heijian Len, seorang Grand Kultifator tahap Golden Core. Bos, dia terlihat persis seperti potret dari Cloud Racing Academy. Itu pasti dia, tidak diragukan lagi. Di sebelah bos Heijian Square, ada seorang kultifator Foundation Establishment yang sudah disempurnakan. Dia mengeluarkan potret dengan ekspresi mengjilat dan membandingkannya dengan Ningki. Akademi Cloudrice. Ningki menyipitkan matanya. Kematian tetua Ming sudah terungkap. Pihak lain memiliki potretnya sendiri. Tampaknya Cloudrice Academy bersama dengan Elder Ming. Jika ada metode yang mirip dengan medali kehidupan, dunia bawah juga memiliki metode yang serupa. Anak kecil, apakah kau mencuri sesuatu dari Cloudrice Academy? Atau apakah kau menghina orang penting dari Cloudrice Academy? Mengapa Cloudrice Academy mengirimkan perintah untuk mencari anak sepertimu? Pemilik Heijian Len menatap Ningki sambil tersenyum tipis, dan sekilas terpancar kelicikan di matanya. Dia menduga bahwa pihak lain mungkin memiliki semacam harta karun padanya. Kalau tidak, Cloudrice Academy tidak akan berusaha keras. Namun, dia tidak memiliki bagian dari harta karun itu. Ada terlalu banyak orang di sini hari ini, dan berita itu tidak dapat dirahasiakan. Dia hanya bisa menangkap pihak lain dan mengklaim hadiahnya. Cloudrice Academy mencari saya, tetapi mereka tidak memberi tahu Anda alasannya. Ningki tersenyum tipis. Berani sekali kau, berani sekali kau bicara seperti itu kepada bos. Kultifator pendirian fondasi yang telah sempurna di sebelah bos alun-alun Heijian berteriak dengan marah. Ningki menatapnya dan mengangguk sedikit. Pihak lainnya sudah meninggal. Cloudrice Academy sangat kuat sehingga mereka tidak akan memberi tahu kita mengapa mereka mencarimu. Namun, karena kau muncul di sini hari ini, kau telah memberiku kesempatan. Aku tidak akan mempersulitmu. Kalian bertiga, ikutlah denganku ke Cloudrice Academy. Bos Heijian Square tersenyum. Itu benar. Jika mereka memberitahumu bahwa aku membunuh seorang kultifator Golden Core dari Cloudrice Academy, kamu tidak akan berani melakukan apapun bahkan jika kamu melihatku. Ningki mengangguk. Seorang kultifator inti emas. Semua orang yang hadir adalah seorang kultifator pemurnian Ki. Hanya ada beberapa kultifator pembentukan fondasi, dan satu-satunya kultifator inti emas adalah bos lapangan Heijian. Mendengar kata-kata Ningki, semua orang tercengang. Lalu, hahaha. Kultifator foundation establishment yang sudah disempurnakan di sebelah bos tidak dapat menahan tawa. Beranikah kau mengatakan kau adalah seorang kultifator Golden Core di usiamu? Apakah Anda benar-benar melihat para kultifator inti emas sebagai pengemis di jalanan? Ekspresi Dagozy dan Little UR sedikit berubah. Meskipun mereka sedikit marah, mereka tidak berani membantah. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menundukkan kepala. Pengemis di jalanan. Tahukah kamu bawa pengemis di jalanan juga orang yang luar biasa? Mungkin ada reinkarnasi dari makhluk yang kuat di alam baka. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Reinkarnasi dari alam baka. Hahaha, tidak ada dunia bawah di dunia ini. Bos, biarkan aku menangkap anak ini dan membawanya ke Cloud Risse Academy. Kurasa anak ini tidak akan berakal sehat. Kultifator pendirian fondasi yang telah sempurna menangkupkan tinjunya ke arah bos Heijian Square. Baiklah. Bos Heijian Square mengangguk ringan. Melihat ini, pihak lainnya segera berjalan menuju Ningki. Namun, begitu dia melangkah pertama kali, aura Ningki mulai meningkat secara bertahap. Ketika dia hanya berjarak lima atau enam langkah dari Ningki, aura Ningki telah melampaui bosnya berkali-kali lipat. Tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh lapangan Heijian. Jika ada yang berani meninggalkan tempat itu tanpa izin, Ningki akan dapat merasakannya. Dengan satu gerakan auranya, dia dapat membunuh orang itu. Kultifator pendirian fondasi yang telah disempurnakan itu berdiri terpaku di tanah, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan pihak lain tadi benar adanya. Aura ini jelas milik seorang kultifator Golden Core tahap akhir atau bahkan kultifator Golden Core yang sudah sempurna. Aura ini beberapa kali lebih kuat dari bos Heijian Square. Pihak lainnya adalah monster tua dalam tubuh seorang remaja. Bos Heijian Square awalnya tersenyum tipis. Namun, seiring aura Ningki terus meningkat, senyum di wajahnya menjadi semakin kaku. Pada akhirnya, dia tanpa sadar mengusap wajahnya dan menatap Ningki dengan kaget. Cloud Riese Academy perkenalkan aku. Bos Heijian Square tiba-tiba mengumpat dalam hatinya. Tidak heran Cloud Riese Academy memberikan hadiah yang begitu besar. Orang yang mereka cari setidaknya seorang kultifator Golden Core tahap akhir. Berapa banyak pembudidaya seperti itu yang ada di seluruh wilayah Laut Pegunungan. Mereka semua adalah orang-orang hebat yang sangat dekat untuk menjadi kultifator Naschen Sol. Bukankah kau ingin menangkapku? Kemarilah. Ningki menatap ke arah kultifator pendirian fondasi yang telah sempurna dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Keringat menetes ke tanah terus-menerus. Es senior? Ini salah paham, pihak lain tergagap. Matanya dipenuhi ketakutan. Kesalahpahaman lainnya. Mari kita selesaikan kesalahpahaman ini. Ningki membalik telapak tangannya. Kekuatan yang mengerikan itu langsung mengubah kultifator tahap pendirian fondasi yang telah sempurna di depannya ini menjadi debu. Hembusan angin bertiup dan sejumlah kecil debu segera menyebar. Dengan itu, kesalahpahaman terselesaikan. Ningki tersenyum tipis dan menatap Bos Heijian Square. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita juga? Terima kasih telah menonton!